Oh ya kita baru bergerak meninggalkan Basecamp gue santai banget ya super santai karena gue naik sama tim dari Basecamp ya Kang Wawan Ajis sama Kang Dede luat mana kita lu rumah lu kalau kuat memorinya gue rekam terus ini perjalanan ini enggak akan berhenti ya kita baru meninggalkan Basecamp lewat jalur biasa keren lewat jalur yang lain kita hahaha udah tua nggak usah aneh-aneh kita sama anak gadis yang mengelawan ya dulu gua taunya Kakong sekarang udah perawan gimana deh asyik deh ya kita lagi di perjalanan baru beberapa meter dari Basecamp Wah mau ini dulu nih belanja Sipak gimana Sipak eh kok malu-malu Sipak Jangan malu-malu atau belanja dulu kalau belanja eh belanja sekarang belanja dulu mau dengan aku udah ada luarsa ya ya sekarang begini dulu gua kalau naik karel gua sedikit-sedikit gaban sekarang di kompetasi yang itu lu kagak banget ribet tuh oh what can I do ini masih nunggu masih nunggu masih nunggu pasukan berbelanja ini kayak ada ini sedikit apa namanya sedikit bocor ya soalnya mataharinya di belakang persis di belakang gua Mangwawan ya Oh Mangwawan di belakang gua Mangwawan ya Oh Mangwawan ini sipak pendekian pertama ya udah mantap hahaha sini man di belakang rame ya kalau weekend ya gunung gede sebuah wajah baru yang perlu dilihat oleh temen-temen gue ikutin terus perjalanan gue bodo amat gue bener-bener santai karena tektogan wah ini kami banget tuh bener-bener jadi pasar sekarang nah ini kita mulai menjaga ngareng kiri-kanan Base game eh ya dulu boro Base Camp warung aja Garam oke mau naik ayo bareng yuk cuman gue begini aja ya karirnya gelo ya nih pada mau naik nih yo yo cabut ya badai lewat badai hai sekarang rame bener hobes kem nih beskem gimana-mana beskem lihat rame banget haha lu gak apa deh ngap deh kalau gue emang ngap udah yuk nih kita mulai memasuki jalur pendekian uh beskem semua dulu sawah ini suruh ngomong pada susah sama ujung ngap ameh oh ya belum gede sekarang jadi tempatnya orang masih banyak masih banyak jin juga pendaftaran pendaftaran belum satuan muset-satunya cukup lumayan ramai juga nih bukan lumayan ramai lagi mau ramai nih iya hari weekend soalnya kalau jaman gua dulu benaki cewek kucil-kucil kalau sekarang glowing-glowing jaman gua dulu ada pendaki cewek atuk rebutan yang kucil air rebutan apalagi glowing banyak perubahannya glowing-glowing sekarang pendaki ceweknya halo mbak wan panggil wan 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 rituan panggil sama temennya wan ya bentar lagi kita masuk kamera e-phone cadangan wan ini full ini sampai surkan berhenti doang mati 80 giga kosong eh 90-90 giga kosong makanya cukup kayaknya gua bakal konstan jalan soalnya gua gak bawa beban ya gua hanya membawa beban hati dan beban rindu aduh aduh sampe bener aduh wah sekarang sudah detik-detik sampai ke pos pendakian si abang itu mah udah jalan dari tadi dia yang senior gue di kampus tadi oke ya 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 gua ya 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 tugas pendagi kropos pendagi denggul kropos walaupun tanpa carry napas tetap lab ya lo pegang ya lo ya udah nama ya si pak Aduh si pak saya dulu akrab sekali dengan bahasa kakong nah sekarang bahasa itu udah hilang ya karena yang ngomong udah jadi gadis cantik sebentar lagi mang wawan punya cucu nih pokoknya buat si pak hati-hati sama anak Jakarta buaya-buaya kalau yang ngomong enggak ini yang gue bilang kebun paman seluas ini semua kebun paman gue kebun paman di belakang gue masih ratusan orang ya di depan gue juga ini karena gue enggak bawa apa-apa gue jalan terus biasa gue sampai sini udah ngelap ini kagak enak buat kabel dilihat tapi gue bagaimana lagi oke kita lanjut lagi perjalanan menuju gede pangrango lumayan ngap juga ini sekarang lagi padat dijalani semua pendaki sedang menuju berangkat puncak gede pangrango pokoknya buat kalian yang para pendaki yang suka naik gunung gede pangrango jangan lupa mampir di beskain kita yaitu Arya Sena beskain gue cuman sayang rekan-rekan enggak bisa ikut semua nih cuman saya doang sama bangawan sama bangar ya juga eh murah deh kendarangan Rasulullah yang itu ya sudah muntah murah ya semangat eh tuh kayaknya gue berat mana gila dia dia ngambut er-ereng banget itu gue bukan anak bunuh anak maka gua bentar lagi kita menuju pos baru di depan kira-kira 50 meter lah nyampe lu ngapain sih kalau naik gunung kan capek emang di atas ada apaan sih capek rame banget gue megang buah-buah kamera gue pegel cari aja Arya Sena cerita pendagian jangan lupa pihak putri bang wawan mana bang wawan udah ada suaranya nih aduh 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 mayan juga treknya becek juga mungkin dari pipa nih wah kan hujan oh iya bener hujan tenaga gua sudah pulih kembali ya soalnya gua bawa carry 200 liter berat banget cuman gua ip cuman gua ip alhamdulillah jadi buat temen-temen yang mungkin naik gunung gede itu terakhir tahun 90-an lu gua kasih lihat gunung gede jaman sekarang ya lu jangan kaget kalau ntar lu liat bala-bala tapi kalau yang masih sering naik kayaknya gak bakal kaget biasa aja ini gua ngap ya soalnya carry 200 liter gua ip oke kita bentar lagi nyampe ini ke pos baru ya betul pos baru karena dulu disini cuman hutan doang sama alang-alang gua bingung apa lu pada naik gunung ya ini capek wih banyak ya bisa jadi teringat cibu gugur mayan padat juga nih iya weekend soalnya wasapai purutani ya iya 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 dulunya tempat pemeriksaan oh iya buat para pendaki sekarang jadi tempat istirahat ya iya iya mohon walaupun orang sini baru ini ya tahun-tahun ini naik gunung ya iya 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 jika baru 19 tahun oh lama bener bercanda itu pentingnya bisa nginilangin rasa capek juga iya 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 tuh ya namanya hahaha jadi kalau yang mau naik gunung lu mau nyari sepi jangan weekend weh namibro kurut gua kayaknya udah ngapain nih kalau pendaki kalau bawa sampah itu tempatnya disini tempat penyimpanan sampah yaitu di pos baru kalau bawa sampah dari atas nah berat gua 67 ntar turun dari sini jadi 62 dah Alhamdulillah jadi jani cengenya aku nyubi kita nyubi ini semua kayaknya ke gunung gede deh gunung gede pangerango si Siva juga kayaknya mau gunung gede cuman gua doang nanti memang hender eh memang dedek belok kita ke Gunung Gemuruh kita ke Gunung Gemuruh nah kita mau sambil jarak juga gua terakhir lihat gunung gemuruh tuh tahun 96 ya tapi Woi Hai ngolong nih weh ketahnya kelihatan berubah Hahahaha kira-kira jauh lah iya hahaha maklum bang yubi bang hahaha soalnya kita biasa mendaki gunung ekstrim nah ini di belakang nih senior-senior gue di isip ya angkatan 93 gue kan di isip 96 siapa dulu bang halo youtubernya Arya Sena nih mantap anak isip yang nonton ya hahaha enggak nyangka ketemu di sini wadah udah janjian sepik sepik janjian haduh carry gue 200 liter tapi goib ya lantai bang kita juga pelan-pelan bang misalnya berat banget bang beban di hati sekarang begini bang beda sama kita dulu tiap tikungan ada cewek hehehe glowing-glowing lagi dulu di katerpas ya bang emang cakep bang hahaha waduh tuh buat kandung kalau nonton ya buat anak isip deh kalau gue 96 nih di belakang 93 oke bang ya kita belum banyak solai keril kita goib soalnya bang hehehe berhubung keril goib maka gue bisa melangkah dengan cepat ini sebenarnya kabul emang ganggu tapi ya biarin nah kayak aja enak dong naik gunung kayak gua nah sekarang sampai sini tuh padang dulu enggak padang di bawah jauh banget ya pokoknya asik-marisik lah wah Terima kasih. 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 Hai ngapoi kita beri lewat dulu memori masih masih banyak I was watching the clock dan dengan gue udah kaya kulit panggul kayu aja nah ini nih sumber air kali kita galiliterasi sejarah kali jaman dulu Nah kalau buat kalian pernah kini kalau lewat kali ini harus hati-hati ya hati-hatinya itu aja sih jagalah adab dan juga bikin juga sih jalannya bobat tua ya sekarang mah terang lupan di sini hutan tahun berapa ya tahun 90-an sama kali gue kemari di sini ini buseng obor jembatan hehehe Nyeberangin kali ya kata-kata Iya lu masih bawah awang itu baru nih hutan semuanya sampai bawah hutan ini malah ada yang baru kemarin baru sekarang-kara aja kali ya ada yang menuduknya itu dari pos bendaftaran tadi cuma 50 meter Wah baru buset pokoknya jangan khawatir habis logistik dah dulu di sini tempat demit ini di sini tempat demit ini di sini di atas Hai yang di atas ah ah sedikit doang ngomong-ngomong ya tadi dipegang rituan dulu ya tangan gua pegel ya nih kita udah mulai menuju ke tanah merah mungkin jarang yang tahu nama-nama daerahnya tanah merah ini tidak perlu diceritakan sejarahnya cukup kita saja yang tahu di sini nih di atas lokasi dimana gua pernah mengalami sebuah kejadian yang cukup lumayan ya pada tahun 95 S93 dan 95 berhubung keril gua 200 liter dan beratnya nauji belum menjalik jadi gua ngap dan keril gua hanya bisa dilihat oleh mata batinnya bagi yang tidak memiliki mata batin maka tidak akan bisa melihat keril gua jadi teman-teman jangan heran karena keril gua cuma bisa dilihat pakai mata batin nah ini di depan kita tuh namanya tanah merah tempat yang cukup bersejarah bermisi abang-abang aduh ini keril kita berat banget nih dulu ini hutan ya sekarang ladang sampai sini ternyata lebih berat menanggung rindu daripada menanggung beban di bundak nah 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 di anak lokasi nya gue capek ya kira-kira berat banget rame subhanallah rame banget waduh coba gue dagang janjimen disini oh rame ya mude weekend nih rame banget wow nih dulu jalur lamanya dulu kesini ya nah disini dulu gue ngalamin kejadian yang pernah gue ceritain di berbagai channel youtube ini tanah merah kalau yang pernah nonton si cantik mencimu miranak ini kejadiannya di dalam sini ini jalur ke kiri itu jalur baru jalur lamanya itu kesini dulu disini bener-bener lebat hutan lebat banget gak kayak sekarang di tengah-tengah ini ada tempat ngebese enak sebelum dihajar jalur terjal ya gue seratu disini ya gue ngap kiri gue goib sama liat rame banget liat halo rame banget bahkan disini ada warung ada warung jadi kalau lapor mau ada pisang goreng ada pisang molen ada bala-bala ada disini ya perbedaannya ketika gue naik jaman remaja dulu sama sekarang kalau sekarang ceweknya glowing-glowing banget nih glowing-glowing banget pendaki sekarang dulu mah pendaki cewek atuh kucel aja buat rebutan rame banget jadi buat temen-temen gue yang pensiun dini lu naik lagi deh mata lu bakal seger gak kejaman kita dulu ayo man ngap-ngap dah ini kalau kata suster beban jantung gue tuh udah berlebihan jadi gue gampang makanya gue disarankan tuh sebelum naik olahraga dulu ya tapi bukan olahraga ranjang ya olahraga beneran alias jogging nah kebetulan seminggu sebelum naik ini gue udah jogging itu gue jogging dua kali bolak-balik semarang muset ya gaya bener beneran beda tuh si dede tuh lihat si dede masih merokok edan ini 40 menit baru sampai pos 1 eh belum baru tanah merah baru sampai tanah merah 40 menit belum sampai gapurannya tuh nah nanti gue jelasin dimana rumah gede yang sering gue ceritain kalau sekarang kan lu pernah gak tau tuh rumah gedenya dimana ini berhubung juga ada warga sini ya akan gue ceritakan rumah gede dekat ini masuk nanti ya tapi sekarang udah gak ada udah jadi pos itu nanya parmesan sebuah tempat yang cukup melegendaris di kalangan kita dulu tapi sekarang sayang udah gak ada mudah-mudahan gue turun 7 kilo bener-bener rame orang rame bener ya wah ada warung lagi bro wah semangka gue semangka gak gak gue jadi susah ngomong ngap loh halo ya semua gua uga gua gak tau nih sampai surkan jam rapan ntar di timur oh iya buat sawat penaki nih saya suka dapet komenan nih dari facebook katanya gimana caranya naik cepet tapi gak capek naik ojek iya betul naik ojek kalau gak pesawat sebenernya sih gampang yang penting kita itu bisa atur nafas dan cara ngelangkahnya juga dan terus kita itu jangan melawan hawa nafsu kalau lagi mendaki kita rilek aja oh udah ngerin tuh itu masuk dalam manajemen fisik ya ada nah berhubung gua naik super santai kagak boke real gua mau ngomongin manajemen fisik kagak enak malu manajemen fisik itu cara ya cara kita mengatur fisik kita mengukur kekuatan kita di dalam langkah kemampuan kita itu dalam satu menit berapa meter itu meliputi kemampuan hapas juga gerak langkah dari situ akan keliatan sebenernya gua gak enak nih ngomongin manajemen fisik tapi gua gak buat apa-apa tapi wajar lah karena fisik gua udah payah juga itu kayak gitu jadi mengatur mengukur kekuatan diri sesuai dengan langkah-langkah kita kalau anak muda kalau anak muda mungkin gak terlalu bermasalah dengan ini tapi bagi kita-kita yang udah 45 ke atas itu butuh banget untuk mengatur nafas langkah dan visi kita buat anak muda juga perlu perlu karena endurancenya kan lebih lama aduh susah ngomongnya ntar aja pas ngasok terima kasih Allah terima kasih Allah masih diberikan kesempatan oh ini yang di bawah tadi ya oh iya ya jadi 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 kita tadi teorinya kayak gitu tetap aja gue ngapain karena endurance gue udah enggak kayak dulu ya ini belum sampai ke pos satu bekas rumah gede aja udah ngapin gua nggak bawa apa-apaan gimana gue bawa apa-apaan ya tapi gue seneng nih racun gua keluar semua ya ini apa namanya mulai dari tanah merah menuju ke parmesan emang dari dulu ya jalur nggak ada perubahan jalur dulu agak ke atas sekarang di kananin sedikit tapi tetap jalur masih eneg kegek Terima kasih. 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 berpeneg hai hai hampir satu jam belum sampai parmesan gue heran nama yang suka naik gunung capek tahu wah perut gue buncitnya berkurang yang 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 ya udah hampir ya udah hampir sampai kita di di Permesen ini sekarang dikenal sebagai pos 1 dulu disitu ada rumah besar ntar gue review sedikit ya gue review sedikit tentang rumah besar yang sekarang jadi pos 1 penangnya Permesen kalau sekarang dikenalnya sebagai pos 1 ada sebuah rumah yang sangat legendaris dikala itu bagi kita yang mengalaminya kalau tidak mengalaminya nggak tahu gue cuman mau nyeritain aja uuh yang gue gila buncit gue langsung hilang hai 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 datang beribumi maaf biasanya udah setengah jam pertama tuh jantung udah enak udah 50 menit masih ngap juga Tandanya tua lo cukup kan ini 80GB ya sudah ramai sekali parmesan alias pesawat tuh jaman bahwa itu dia tuh di depan kita tempat yang legendaris gue review sedikit disini ya sepertinya gue harus break wah iya nih tempat legendaris tempat legendaris yang zaman dulu tuh orang segen mampir sekarang jadi tempat nah ini kan tubuh selamat datangnya nih ini tubuh selamat datang dari dulu udah ada ya nih tuh tubuh selamat datang nah disinilah dulu ya tuh di pos itu dulu tuh rumah gede ya ya sip ini rumah gede dulu yang sekarang udah jadi pos satu itu dulu rumah gede tempat singgah jenazah ini rumah pos ini namanya parmesan pos yang paling dihindari para pendaki di era gua era gua muda dulu tapi sekarang udah lain zaman ya beda waktu beda zaman lihat sekarang buat teman 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 tempat yang dulu kita takutin sekarang udah berubah jadi pasar jadi rumah gedenya itu pasti itu ya yang ada shelter itu rumah gede dengan empat kamar satu kamar mandi tempat yang paling asik buat nongkrong bagi yang enggak tahu bagi yang enggak tahu bagi yang enggak tahu ogah hehehe 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 mana kopinya sini bagi hehehe hehehe 서bat kandas sebat kandas bang kandas cinta karena manusia hehehe 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 mantap bang ya ya sebat dulu lah Arya Sena cerita pendakian Arya Sena pernah lihat nah ya itu hehehe hehehe nah ini tempat yang dulu berdiri rumah besar dari kayu yang namanya parmesan sekarang jadi pos 1 Dulu disini gak ada yang mau mampir ya Boro-boro orang kayak gini Pasti kita ngindarin lokasi ini Karena lokasinya gak kayak sekarang Ya beda jaman ya Setannya pada takut Sekarang banyak pendaki sama setannya Ini yang sering gue ceritain rumah gede Di era 90an Rumah gede yang angker ini lokasinya disini Tapi sekarang udah gak ada angker-angkeran Nah setannya ngeri Ramainya minta ampun ya Luar biasa Ramainya minta ampun ya Mana? Ngopi dulu Ngopi dulu Ngopi Apa di ini aja Di atas pos 1 aja ya Ya udah jelas ya Ini lokasinya nih Yang sering gue ceritain sebagai rumah gede Rumah kayu gede Ya Sekarang jadi pos 1 Ini dulu lokasinya Lokasi yang paling kita hindarin Baik siang maupun malam hari Sekarang jadi tempatnya orang Ya Masih ayo Mengopi loh Nah ntar situ dikit Uuuung Yang mulai Nah Bé Yang parah Maha oke coba sini nah tahu aja lu beropi siapa nih siapa ayo langsung balik langsung masukin YouTube siap hahaha ah Ayo sini boto waduh mantap nih gua ketemu yang sering lihat podcastan gua ya Oh mantap terima kasih Alhamdulillah siap Bang Ayo boto gue sambil podcast kagak sini tar Senin udah tayang siap eh sekarang Senin ya sekarang Sabtu Oh Sabtu wah maklum aki-aki lupa hari oke lagi-lagi ini dari mana nih tangsel penuh cabai Oh tangsel penuh cabai terima kasih kopinya ya gua serupa dulu kopinya mantap oke gua lanjut lagi ya yuk yuk sip ah maklum orangnya nyubi ini anak emang wawan cantik-cantik tapi pemalu ya Aduh gimana ini sih Pak perut gua kempes gua udah gemeteran ini siwon mana sih ntar aja disana deh dikit lagi ya screen break ini dulu kayak panas nih dia satu jam ya baru sampai seluruh parmesan gua alespo satu edan tenan ah i u e o alhamdulillah ya Allah terima kasih Allah masih diberikan kesempatan untuk mendaki Allah diwisi aku sekarang ini Allah alhamdulillah ayo buat temen-temen gua yang lu di pensiun dini enak lagi lah walaupun gua kagak buat apa-apa juga wih mantap wan ngopi dulu wan ah Armen hai construisi keras hmm blew 11 Bini gue kalau uang belanja habis Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi buat teman-teman yang gak bisa liat keril gue Berarti mata goyep anda belum terbuka Karena yang bisa ngeliat keril gue Hanya mata batin Pengen ngudut Sumpah gue pengen buat ngudut Yang jantung gue belum buat kayaknya Oh iya Ini mumpung gue naik nih Kenapa gue sering pake celana lepis Kenapa gue sering pake celana lepis Dari tahun 92 gue naik gunung Selalu gue pake celana lepis Kenapa ya Banyak yang ngoceh Enggak SOP Lo tau SOP itu apa Oke dalam teori SOP itu Standar operasional Gue Naik gunung Enggak hanya mengandalkan alat Tetapi melengkapi alat yang kita miliki dengan keterampil Karena naik gunung itu Karena naik gunung itu Tidak ada masalah Tidak ada masalah No problem Tapi banyak contoh kasus Di saat ada masalah Kolaps Karena apa Keterampilannya gak ada Oke Tuh Tuh Sok Terusin Dua jam lagi Percaya gue mah dua jam Ayo Itu yang sering ditanyain sama gue Gue jawab disini ya Mumpung gue lagi iseng-iseng naik Karena sejatinya gue udah gak terlalu kuat Betul Ngomongnya udah ngapin Oke Sip Tuh direkam tuh ya Waduh Siwa wan Bener ah Wani bayangan ngopi wan Gupain ngudut eh Gue ngap dulu ya Gue kasih rituan dulu Jangan goyang-goyangan mas Sampai gue lagi seneng Ayo Lanjut Ya Ajar ya Salur Gap 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 mana ketanya ngapain hehehe 2-3 video lagi red jenis gua apaan ya Oh yang umum itu sering sering lihat di grup klip-klip ngopi dulu sini kalau pada hilang Dek dulu nih